Suku Dayak Desa Suku Dayak Desa adalah suku dayak yang hidup di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada masa Belanda, ada sebuah perang yang bernama Perang Manjang Desa. Perang ini dipimpin oleh Pang Suma. Dalam catatan penulis Belanda, diketahui benteng Belanda yang letaknya di Sintang dan Sanggau setelah mendapat serangan tanpa henti dari orang Dayak sehingga terpaksa mereka tinggalkan dan bertahan di Pontianak. Selanjutnya, pada awal pendudukan Jepang di Kabupaten Barat, dua buah perusahaan masuk ke Kabupaten Barat yakni Nomura di bidang pertambangan dan Sumito di bidang perkayuan. Jepang mempekerjakan secara paksa orang untuk menebang pohon dan merakitkan kayu dan dihilirkan entah kemana. Begitu juga di bidang pertambangan. Di lokasi pertambangan itu ada sekitar 10.000 orang dan di daerah sekitarnya, yaitu wilayah Batu Tungau, ada sekitar 70.000 orang yang bekerja di sana. Selain itu pula tepatnya berkenaan dengan peristiwa Mandor pada 23 April 1943, banyak penembahan dan sultan-sultan di Kabupaten Barat banyak yang ditangkap kemudian gugur di Mandor. Ada pun Sultan Pontianak dan penembahan mempawah saja yang dilepaskan. Sesudahnya mereka ditangkap dan tak pernah kembali lagi. Ini membuat warga Dayak benci pada Jepang. Sultan Pontianak mati dalam penjara sedangkan anaknya, Pangeran Agung dan Pangeran Adipati dipenggal kepalanya. Pada tanggal 13 Mei 1945, anak perempuan Panglingan, seorang tokoh masyarakat desa Dayak, hendak dinikahi oleh seorang Mandor Jepang bernama Osaki dari pekerja paksa pemotong kayu. Namun perkawinan ini dilarang oleh Panglingan. Pada saat itu, mereka sedang kerja paksa mengerjakan kayu di labia si kucing. Namun kemudian Osaki marah dan mengancam akan memancung kepala Panglingan. Sehingga daripada dibunuh duluan oleh pihak Jepang, lebih baik membunuh duluan. Rakyat kemudian bangkit melawan yang dipimpin oleh Pang Suma dan Panglingan. Esok harinya, Panglingan dan Pang Suma serta sekelompok tokoh masyarakat yang lainnya menemui Osaki. Namun secara tiba-tiba, Osaki menyerang mereka. Ia kemudian berkelahi dengan Pang Suma dan Panglingan dan Osaki akhirnya tewas. Pihak Jepang kaget, mereka tidak mengira bahwa rakyat pedalaman yang tidak tahu teknik dan teknologi persenjataan modern dapat mengalahkan tentara Jepang yang memakai teknik dan perlengkapan modern. Kemudian pertempuran pecah di perusahaan kayu, suku-suku daya dari ketapang hingga sekadau berkumpul berkenaan panggilan dari Mangkuk Merah. Beredarnya Mangkuk Merah ini sebagai pertanda melawan Jepang. Buan rakyat datang dan berunding untuk persiapan melawan Jepang. Kemudian peristiwa pembunuhan ini tersebar ke Pontianak. Khawatir perlawanan ini tersebar ke wilayah lain. Pemerintah Jepang segera mengirimkan ekspedisi ke Meliau. Ekspedisi ini dipimpin oleh seorang perwira senior yang bernama Lieutenant Takeo Nagatani. Para pekerja yang bekerja di perusahaan kayu, Nitinan, segera diperintahkan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Di Tayan, Nagatani menghubungi dan meminta keterangan Tungken Kankiran dari Tayan ke Meliau menelusuri Sungai Embun menuju Tanjak Mulung. Ekspedisi ini bertujuan untuk menupas gerakan rakyat. Sementara itu, rakyat sudah mengatur strategi pertahanan kekuatan di Suak 13. Sehingga ketika ekspedisi Jepang sampai, mereka mendapat serangan dari rakyat yang dipimpin oleh Pang Suma, Pang Rati, Pang Layo, dan Jampi. Dalam serangan ini, Lieutenant Nagatani tewas dibunuh oleh Pang Suma. Terbunuhnya Nagatani terjadi pada saat dia melakukan ekspedisi ke hulu Sungai Kapuas. Terbunuhnya Nagatani membuat pejabat militer Jepang terheran-heran karena Nagatani dikenal sebagai perwira yang cakep dan tangguh. Ternyata, tidaklah mampu melawan serangan senjata tradisional dari orang-orang dayak pedalaman. Dalam peperangan, sebelumnya anak buah Nagatani melepaskan peluru ke arah Pang Suma. Namun Pang Suma berhasil lolos dan bersama Jampi berhasil menghabisi rombongan ekspedisi Nagatani yang tersisa. Selanjutnya, pada 24 Juni 1945, Pang Suma atau disebut juga Pang Lima Menera memasuki Meliau. Meliau sendiri berhasil direbut pada 30 Juni 1945. Pada tanggal 17 Juli 1945, Pang Suma memerintahkan agar Meliau dipertahankan habis-habisan. Kemudian pertempuran pecah. Pada saat itu, ia sedang didampingi oleh beberapa Pang Lima Adat yang lainnya. Dalam pertempuran itu, Pang Suma tertembak pangkal pahak kirinya. Tak lama kemudian, di sekitar kantor Gun Toyo, Meliau Pang Lima Ajudan dan Pang Lima Linggan tertembak dengan luka yang parah. Karena luka yang parah, banyak pemimpin perjuangan perang suku dayak yang tewas termasuk Pang Suma. Hingga akhirnya, pada 17 Juli 1945 hingga 31 Agustus 1945, Meliau kembali dikuasai oleh Jepang. Terima kasih telah menonton!